PDIP Klarifikasi Soal Puan Hadiri Acara Buk Ber-TKN Prabowo-Gibran Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara terkait kehadiran Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam acara buka bersama di kediaman Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Ruslani. Hasto menjelaskan kehadiran Puan untuk menghormati undangan yang diberikan oleh TKN Prabowo-Gibran. Selain itu, Puan juga harus terus membangun komunikasi politik dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI, iya kan namanya diundang, masa tidak hadir. Apalagi buka puasa bersama, ada kultumnya, ada doanya, itu kan sesuatu yang dalam kapasitas Mbak Puan sebagai Ketua DPR ya, terus membangun komunikasi politik, Beber Hasto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. Dia mengatakan kehadiran Puan itu juga tidak perlu meminta izin PDIP. Sebab, silaturahmi sudah menjadi tradisi di Indonesia. Hasto tidak mengatakan apakah pertemuan Puan dan Rosan Ruslani itu sebagai sinyal bahwa PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak. Namun, dia menyebut bahwa sikap politik PDIP tetap berkomitmen dalam menjaga konstitusi dan demokrasi. Tapi dalam komunikasi politik kan sikap dari PDIP perjuangan tetap kokoh dalam menjaga konstitusi, menjaga demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan terus berjuang bagi supremasi hukum dan demokrasi itu sendiri, jelas Hasto. Momen itu diunggah oleh Ketua MPR RI sekaligus politikus Partai Golkar Bambang Susatio, Bamsud, dalam akun Instagram pribadinya pada Jumat, 29 Maret 2024. Bamsud terlihat hadir dalam acara itu. Kebersamaan Puan dengan Koalisi Prabowo-Gibran itu menjadi sorotan, lantaran PDIP adalah partai utama yang mengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Selain itu, PDIP menentang keras pencalonan Gibran sebagai cawapres 2024.